Seperti alam, masih di materi penipuan jasa Open Trip yang terjadi adalah para pendaki gunung terlantar di gunung dan ini terjadi lagi di Gunung Rinjani gunung yang sangat familiar oleh para pendaki Indonesia bahkan luar negeri dan yang tertipu bukan hanya personal pendaki gunung tapi pengusaha Open Trip dari kota lain dan tertipu oleh Open Trip di gunung yang dituju seperti kasus penipuan yang terjadi jasa Open Trip yang ada di Jakarta Jogja dan kota-kota lainnya tertipu oleh jasa Open Trip yang ada di Gunung Rinjani atau di Lombok Sempat alam, kembali terjadi 103 pendaki gunung terlantar dan pendaki ini dipaksa turun Saat tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat Mereka diduga menjadi korban penipuan jasa Open Trip yang ada di Lombok Mereka para pendaki membawa perlengkapan pendakian di pos 2 Sembalun Lalu diminta berputar balik oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Sempat alam, kembali lagi bersama saya Maria Usman di GAP Channel Sempat alam, sangat milih sekali Jauh-jauh hari kita mempersiapkan rencana pendakian bahkan mengumpulkan finansial untuk menyambangi mendaki gunung yang kita idolakan Tetapi ternyata kita tertipu Bahkan jasa Open Trip yang kita gunakan di kota kita berdomisili juga tertipu Mereka sudah mentransfer uang sampai puluhan juta Ternyata raib Kenapa? Jasa Open Trip yang digunakan di gunung yang akan dituju ternyata tidak bertanggung jawab dan mungkin katakanlah Jasa Open Trip ini tidak resmi dan mereka adalah penipu Seperti yang baru-baru terjadi ini 103 pendaki gunung dari Pulau Jawa Mereka para pendaki gunung dipaksa turun saat tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara, Barat Mereka diduga menjadi korban penipuan jasa Open Trip Video yang berdurasi 59 detik yang diunggah oleh Akun Rinjani, Samalas Indonesia Senin tanggal 15 bulan 4, 2024 Dalam video yang kita lihat para pendaki membawa perlengkapan pendakian di pos 2 Sembalun Lalu mereka diminta berputar balik oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Lombok oleh petugas Taman Nasional Gunung Rinjani benar memang Jadi seluruh pendaki itu tidak punya atau tidak memiliki tiket pendakian dan tidak melakukan pendaftaran di pos pendakian Gunung Rinjani Jadi mereka benar-benar tidak memiliki tiket pendakian Gunung Rinjani Dan dari salah satu tugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengatakan Dari 103 pendaki Gunung itu benar-benar tidak memiliki tiket pendakian Dan mereka adalah korban penipuan pengusaha Open Trip yang ada di Lombok Dan ini menjadi berita viral 103 pendaki di Gunung Rinjani dipaksa diturun gara-gara ditipu Open Trip Sahabat Alam lantas bagaimana agar sahabat alam tidak tertipu Baik sahabat alam sebagai personal pendaki Gunung Atau yang mengelola jasa Open Trip dari Sumatera Pulau Jawa seperti dari Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Jogja, atau mungkin Semarang Yang akan melakukan pendakian Gunung, Gerinjani, atau Gunung-Gunung lainnya Dari kota yang berbeda Agar tidak tertipu Ada 4 tip Agar sahabat alam bisa melakukan cek dan recheck Dan tidak tertipu oleh Open Trip yang dipilih Dan terus saja Tip ini saya berikan agar Sahabat alam secara personal sebagai pendaki Gunung Atau pengelola jasa Open Trip Agar Open Trip sahabat alam aman Dan tidak ragu Dan tidak tertipu oleh Jasa Open Trip yang kita pilih Di Gunung yang akan kita tuju Yang pertama yang harus sahabat alam melakukan adalah Cek lisensi Menurut sekretaris jeneral Travel Agent Indonesia Astindo Pauline Soeharno Sistem Open Trip di Indonesia jadi bermasalah Karena biasanya Yang mengadakan adalah Perorangan Orang-orang tersebut biasanya Tidak punya lisensi Yang membuat mereka tidak memiliki badan hukum Resmi yang bisa melindungi dalam penyelenggaraan Open Trip Untuk melakukan cek lisensi Bisa dilakukan ke asosiasi Astino atau AFG Kalau tidak ada lisensi resmi Kita tidak pernah tahu orangnya Atau penyelenggaranya Siapa Kemungkinan mereka adalah calon Yang tidak bertanggung jawab Yang bisa mengambil promosi Dari kota Tapi pada saat akan berangkat Ternyata promosinya tidak ada Dan ini pasti tidak benar Sistem Open Trip memang berbeda Dengan sistem yang ada Di travel agent konvensional Menurut Pauline Soeharno Penyelenggaraan Open Trip Tidak memiliki Akses untuk Melakukan block set Tiket yang bisa berakibat Pada habisnya kuota tiket yang murah Yang awalnya sudah Ditawarkan Open Trip Mereka menawarkan harga promo Bergantung pada promosi otak Dari agent travel Kata Pauline Mereka kumpulkan orang dan biaya Terlebih dahulu Ibaratnya menjual lebih dahulu Tapi tidak menggunakan modal Untuk memesan duluan Dan itulah yang akan menjadi Bermasalah Ketika akan Berangkat Lalu Harga berubah Lanjut Pauline Menurut ketua dewan Penasihat inisiator ladder Association Idla Rudiana Open Trip adalah perjalanan Oleh orang yang memesan Destinasi sendiri Tetapi tiket Dan akomodasinya Sudah ada Tidak bergantung dengan Grup yang selama ini Jadi sistem yang Berlaku di paket Perjalanan Konvensional Hal inilah yang menyebabkan Tidak bisa diprediksinya Sistem kerja di Open Trip Yang kedua Yang harus sahabat alam ketahui Dan Check-recheck Sudahkah bergabung dengan asosiasi Selanjutnya Wisatawan Mendalui Gunung Juga dianjurkan untuk Memilih travel agent Atau Open Trip Yang sudah bergabung Dengan asosiasi seperti Astindo Aki Dan lain sebagainya Hal ini akan membuat Rekam jejak travel agent Tersebut bisa Dengan mudah Dipelajari dan Diawasi Teliti sebelum membeli Artinya jangan Mudah percaya untuk Penawaran Open Trip Yang sumbernya tidak Jelas Apalagi tanpa menggunakan Travel agent Terpercaya Patah akibatnya Kata Rudiana Menurutnya Yang dimaksud adalah Kata Rudiana ini Jika nanti kinerja Torledar yang tergabung Dalam idlah Kurang baik Kasusnya akan beredar Cepat dan ditangani Asosiasi Namun Kasus akan sulit Untuk ditangani Jika Penyenggara Trip Tidak Bergabung Dari asosiasi Manapun Berikutnya yang harus Sampai melakukan Pada pendaki gunung Secara personal Atau Pengelola sebuah Usaha Open Trip Adalah Cek rekening transaksi Langkah penjagaan selanjutnya Adalah hanya Mentransfer Dana Perjalanan Kek rekening Perusahaan Menurut Pauline Hal ini bisa Meminimalisir Terjadinya Penipuan Jangan Jangan bertansaksi Dengan Rekening atas Nama Pribadi Tentu saja Maksud disini adalah Travel agent Yang asosiasi A Menggunakan Atau Open Trip Berlisensi Sepakai sebuah Lembaga Bukan Pribadi Dan Nama rekeningnya juga Akan berstatus Nama Lembaga Bukan Atas Nama Pribadi Berikut yang terakhir Bandingkan Harga tiket Kemudian Para calon wisatawan Atau Para penyaki gunung Juga bisa Membandingkan Harga Paket yang ditawarkan Oleh Penyelenggara Open Trip Baik Sobat alam Dari kota lain Sebagai penyelenggara Open Trip Dan Bekerja sama dengan Open Trip Di gunung Yang akan dituju Biasanya Orang tertipu Dengan Iming-iming Harga paket Yang jauh Lebih Murah Dari harga Pasaran Namun Sebenarnya Itu bisa jadi Bumerang Sobat alam Membandingkan harga Juga perlu Bandingkan dengan Harga yang ada Di OTA Atau Travel Agent Lainnya Jika Rangnya jauh Berbeda Misal Sampai Jutaan Ini sudah Pasti Palsu Misal Ini misal Ke Korea Biasa paket 8 juta Ada jasa Open Trip Menawarkan Hanya 4 juta Jelas Ini tidak Mungkin Setengah Dari harga Pasaran Harga Open Trip Yang lebih Murah Memang Wajar Karena Hal tersebut Bisa terjadi Dikarenakan Penyelenggara Memutuskan Sendiri Dan Menyesuaikan Budget Selain itu Open Trip Juga Seringkali Bergantung Pada promo Besar Yang bisa Sangat Mengurangi Harga Namun Begitu Kasus Penipuan Open Trip Memang Terkadang Sulit Untuk Dihindari Maka dari itu Jika sahabat Alam Mengalaminya Baik sahabat Sebagai pendaki Personal Atau Pengusaha Open Trip Maka Korban Penipuan Harus Mau Memproses Kasus Tersebut Agar Nantinya Tidak Ada lagi Kasus Yang Sama Terjadi Oleh Orang Yang Sama Pula Selain Itu Penting Juga Untuk Menyimpan Semua Bukti Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Open Trip Mulai Dari Bukti Percakapan Chatting Atau Video Kalau Mungkin Hingga Transfer Dana Hal Hal Ini Agar Bukti 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 Tersebut Bisa Dibunakan Sebagai Alat Bukti Atau Alat Hukum Dalam Kasus Penipuan Nah Itulah Seperti Empat Tahapan Atau Empat Tip Ini Semoga Bisa Menjadi Solusi Rekomendasi Agar Seperti Sebagai Pendaki Personal Atau Pengusaha Open Trip Dari Kota Lain Menuju Kota Yang Akan Dituju Atau Gunung Yang Terhindar Dari Penipuan Open Trip Di Kota Tujuan Di Gunung Tujuan Lakukan Empat Hal Tadi Agar Seperti Alam Tidak Tertipu Dan Seperti Alam Merasakan Perjalanan Pendakian Aman Nyaman Dan Tentunya Menyenangkan Oke Seperti Alam Semoga Video Materi Ini Bermanfaat Dan Menjadi Rekomendasi Dan Bantu Seperti Alam Memecahkan Masalah Agar Tidak Tertipu Oleh Ajen Perjalanan Open Trip Baik Seperti Alam Seperti Pendaki Personal Atau Seperti Alam Seperti Pengusaha Open Trip Yang Akan Bekerjasama Dengan Open Trip Di Syukur Syukur Ambil Masih Bisa Diproses Dan Aparat Lombok Bisa Bekerjasama Dan Menangkap Pelakunya Dan Ada Juga Justru Dari Open Trip Dari Kota Awas Sendiri Sudah Melakukan Penggelapan Dana Inilah Yang Harus Seperti Alam Sebagai Pendaki Persona Atau Seperti Alam Seperti Pengelola Open Trip Yang Akan Bekerjasama Dengan Pengusaha Open Trip Lain Di Gunung Yang Akan Dituju Untuk Berhati-hati Dan Menerapkan Empat Tip Yang Barusan Saya Jabarkan Oke Seperti Alam Buat Seperti Alam Yang Baru Bergabung Di Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Pada Seperti Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lanceng Agar Seperti Alam Tidak Tertinggal Di Matri-Materi Berikutnya Di Gap Channel Saya Bia Gusman Bersama Gap Channel Salam Kaling 3 Tidak Sual connect selamat menikmati